Sederallun, dalam beberapa hari ke depan, umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan Zulhijjah. Pada bulan inilah, rukun Islam kelima dilaksanakan, yaitu pergi haji bagi yang telah diberikan kemampuan oleh Allah SWT. Perlu diketahui Sederallun, seorang Muslim yang telah memenuhi syarat untuk pergi haji, harus menguasai rukun dan wajib haji agar ibadahnya diterima oleh Allah atau menjadi haji yang mabrur. Bagi seseorang yang sudah berniat untuk ihram, apakah itu ihram haji ataupun ihram untuk umrah di miqat, di tempat-tempat yang telah ditentukan, maka ada beberapa hal yang tidak boleh lagi kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong rambut, memotong apapun bulu-bulu yang ada di kita, rambut, kumi, semuanya tidak boleh kita lakukan dalam suasana kita lagi berihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh cabut kuku, potong kuku, tidak boleh mencabut tanaman-tanaman di tanah haram. Dan itu hal-hal yang perlu kita jaga. Dan salah satu yang sangat perlu kita jaga adalah kerana kebiasaan kita sebelum ihram itu adalah membuka kepala. Ini yang harus kita jaga. Jadi kepala bagi lelaki-lelaki itu tidak boleh tertutup, ada pun bagi perempuan itu yang tidak boleh tertutup adalah mukanya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jaga selama kita melaksanakan ihram haji ataupun ihram untuk umrah. Kalau misalnya ada orang yang melakukan, melanggar pantangan-pantangan tadi, apa yang kemudian? Ada beberapa yang telah kita sebutkan tadi yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang lagi dalam suasana ihram. Kalaupun itu terjadi, maka satu pelanggaran yang kita lakukan itu kita akan dikenakan satu dam. Satu dam, dam ini semacam denda yang harus kita lakukan itu harus menyembeli satu ekor kambing ataupun kibas. Jadi kalau misalnya kita melakukan beberapa kali pelanggaran, maka kita diukur terus beberapa kali, berapa dam yang harus kita lakukan. Jadi ini berbeda dengan sujud sahwi di dalam sholat. Kalau sujud sahwi di dalam sholat, beberapa kali kita melakukan kekurangan-kekurangan, tetap sujud sahwinya sekali. Tetapi kalau dam di dalam melakukan yang dilarang dalam ihram itu, ukurannya berapa kali? Kalau lima, berarti lima dam yang harus kita tuntaskan. Dan ini betul-betul yang perlu dijaga oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Karena sangat terkait dengan kesahihan dan kemabruran haji seseorang itu dengan terhindar daripada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dikerjakan. Sudah selesai kita melakukan ihram di miqat, maka tentunya kita akan melaksanakan rukun-rukun yang selanjutnya. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah haji ini, ada yang disebutkan dengan rukun, ada yang disebutkan kewajiban. Berbeda antara kewajiban dan rukun di dalam pelaksanaan haji adalah kalau rukun itu sesuatu yang tidak kita kerjakan tidak sah haji. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu apabila tidak kita kerjakan, tapi bisa kita ganti dengan dam. Dalam ibadah yang lain tidak ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi kalau rukun tidak kita laksanakan dalam ibadah haji, maka haji kita tidak sah. Kalau wajib tidak kita laksanakan, haji tetap sah tapi kita harus membayar dam. Tapi bagi orang yang mengambil haji tamatok, sudah pasti kita kena dam. Jadi haji tamatok itu adalah haji yang duluan kita melaksanakan ibadah umrah, sesudah itu nanti baru kita melaksanakan ibadah haji. Tapi dam harus dituntaskan di... Harus dituntaskan di... Tidak boleh, jadi dam itu harus dituntaskan di Arab di sana, di mana tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Saudi di situ. Dia melakukan pelanggaran, ada jamaah yang tidak mencapai pelanggaran. Kemudian pulang Nacik itu bagaimana cara pembayaran? Dam itu bisa dilakukan kembali di sana dengan kita menelpon orang di sana ataupun mewakilahkan kepada orang di sana. Tetapi yang jadi masalah itu adalah haji kita. Jadi haji kita ini tidak termasuk dalam kategori haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT. Karena kenapa? Ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita tuntaskan denda yang diberikan kepada kita di sana. Jadi haji itu tetap sah. Cuma ada kekurangan-kekurangan yang sangat mempengaruhi kepada pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Di sisi lain Syederalun, seorang pria yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah juga harus menguasai cara memakai kain ikhram agar ibadah memenuhi panggilan Allah berjalan lancar dan sempurna. Dipandu oleh Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama PWNU Aceh yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, berikut tips menggunakan kain ikhram sehingga tidak mudah terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang pertama yang mesti dilakukan oleh orang yang ingin melaksanakan ikhram untuk haji ataupun untuk umrah adalah memastikan pada tubuhnya tidak ada lagi pakaian yang meliputi badan. Dalam istilah kita tidak ada pakaian yang terjahit. Itu yang harus kita pastikan yang pertama. Yang kedua adalah sebelum kita melakukan ikhram, kita disunatkan untuk mandi sunat ikhram. Jadi mandi sunat ikhram ini seperti mandi biasa tapi dengan air seluruh tubuh yang kita niatkan saya mandi untuk sunat ikhram. Sesudah kita mandi selesai daripada mandi, kita mengambil uduk, sesudah kita mengambil uduk maka sesudah itu kita memakai pakaian ikhram. Cara memakai pakaian ikhram ini coba kita lakukan, cara kita memakai pakaian ikhram. Bisa saja ini kita buka dulu. Jadi gini, cara memakai pakaian ikhram supaya memudahkan tidak mereportkan. Ini dia, ini kita pastikan. Ini dia, jadi supaya kita gerakannya mudah. Kayak kain biasa, baru ini kita gulung. Baru kita gulung. Jadi ini rapi dan mudah kita gerakan, kerana di sini terbuka. Kayak roh. Terbuka dia. Jadi seperti ini. Tapi terserah yang penting bagaimana kita di dalam ikhram itu aurat harus tertutup. Jadi antara pusat dan lutut. Ini yang dilakukan oleh orang yang ingin ikhram untuk umrah ataupun ikhram untuk haji. Yang selanjutnya, yang disunatkan di dalam hal orang pada waktu melaksanakan rukun-rukun haji dan rukun umrah. Terutama sekali pada ayat itu tawaf. Jadi yang diistilahkan dengan ikhtibak. Ihtibak itu menampakkan bahu sebelah kanan. Dengan membuka sebelah kanan dan memasukkan ini sebelah kanan. Jadi kalau kita praktek, yang sebelah kanan ini. Ya, ini dia. Ya, ini seperti ini. Ini disunatkan pada waktu kita, iaitu melakukan tawaf mengeliling Ka'bah tujuh kali. Yang kita mulai di Hajarul Aswad. Pada posisi Hajarul Aswad. Dan sudah selesai itu, maka tidak disunatkan lagi kita untuk meiktibak namanya yang seperti ini. Dari Banda Aceh, Tim Srambion TV Terima kasih telah menonton!